jangan lupa like, 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 subscribe, subscribe, dan komen assalamualaikum ketemu lagi sama ummi husna selamat hari minggu ya kali ini insyaallah ummi husna mau sharing tentang buku-buku buku-buku anak yang menurut aku itu recommended jadi husna punya kebetulan husna baru punya 3 seri buku tentang ulul azmi ini sebenarnya husna di sopi nah ini itu bukunya ini ini bukunya aman banget mulai dari buku mulai dari anaknya baru lahir ya soalnya ini tuh ininya tuh tebal banget gak akan sobek kalau kotor ininya bisa dihapus ini tebal besar-besar jadi pemudahan anak untuk menghafalnya mengingatnya walaupun hehusna belum bisa baca tapi udah dia udah hafal setiap judul-judulnya oke seperti ini nih lalu ini kata-katanya tuh ini gambarnya besar cocok ini kata-katanya tuh singkat karena ini buat anak usia balik usia apa ya newborn sampai usia 3 atau 5 tahunan jadi kata-katanya tuh singkat jadi umah bisa mengeksplore ceritanya itu sendiri kayak gini ini tuh warnanya tuh bagus banget nah kayak gini jadi singkat-singkat kata-katanya jadi biar anak muda untuk dihafal ini yang nabi muhammad ya dan ketika ini aku yang sukanya ini pada usia 25 tahun nabi muhammad menikah dengan setia khadijah ini tuh gak digambar yang macam-macam gitu soalnya kan anak balita tuh pemikirannya masih mulus-mulus aja kayak gitu ketika menikah pun ini digambarkannya seperti ini seperti bunga yang sedang mekar gitu gak ada unsur-unsur seragitulah lalu ini tuh nabi muhammad s.a.w. nerima wahyu di dua hero cocok banget ini untuk pengetahuan tentang nabi-nabi untuk anak-anak nah ini tuh singkat banget tapi menurutku ini bagus kalau ini yang tentang nabi muhammad taran kalau aku bacain ini usah sampai hafal udah hafal cerita-ceritanya terus udah hafal siapa namanya siapa bapaknya nabi muhammad ibunya siapa mendikahnya nabi muhammad dengan siapa lahirnya kapan ini udah hafal ya karena ini itu simple banget kata-katanya tapi anak mudah untuk menghafalnya lalu aku akan review buku yang kedua nasi seri ulul azmi ya ini tentang nabi ibrahim dan api yang dingin jadi ketika itu nabi ibrahim dibakar karena telah menghancurkan patung-patung berhala yang dibuat oleh bapaknya lalu raja marah gitu dan raja nabur marah dan membakar nabi ibrahim tapi atas izin Allah api itu menjadi dingin padahal api itu panas usah suka banget ini ceritanya ini menceritakan tentang kekuasaan Allah bahwa atas kekuasaannya Allah bisa menaklukkan api panas menjadi dingin dan nabi ibrahim selamat disini ini singkat-singkat banget jadi anak udah dihafal jadi untuk yang belum bisa membaca bisa dibacakan dan anak bisa memahami ceritanya ini perkara membaca itu bagus banget ini ceritanya ini tebal jadi kalau anak-anak biasanya anak-anak yang masih kecil usia 6 bulan atau 1 tahun masih seneng-seneng nyebekin buku tapi ini tidak bisa nyebekin jadi masih tetap bisa utuh ini sampai cerita tentang anaknya nabi ibrahim nabi ismail yang akan disembeli atau dikorbankan tapi ada ses izin karena ketatannya lalu diganti dengan hewan korban oke buku yang kedua buku yang ketiga yaitu tentang ini tentang keajaiban nabi isa itu yang bisa menciptakan burung dari tanah iya lihat atas sesu nombor burung itu bisa hidup ini lalu cerita tentang siti mariam yang bisa hamil tanpa menikah disini dijelaskan jadi anak tahu kenapa siti mariam hamil gitu dan melihatkan yang bernama nabi isa lalu nabi isa atas izin Allah ketika dia baru lahir dia sudah bisa berbicara ini atas kekuasaan Allah ini bagus banget ceritanya masya Allah ya Allah subhanallah membekali nabi isa dengan mujijat berupa kemampuan menghidupkan burung dari tanah ini tuh bagus banget buku-buku ini bagus banget tentang mengajarkan ketauhid kepada anak kita jadi menanamkan tentang ketauhid untuk anak-anak kita semenjak kecil itu sangat penting cari buku-buku yang bagus mengetahui yang bagus kalau ini diganti dengan yudas tadaaa jadi ini 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 belum punya dua buku lagi sih anak ulul azmi kan ada lima ini ini khususnya baru punya yang nabi isa lalu punya yang nabi ibrahim lalu punya yang nabi muhammad menurutku ini harganya murah worth it 35 ribu aja tapi bukunya berkualitas ini bisa cek di shopee banyak banget dan aku rekomendasiin ini buat anak-anak yang masih kecil bisa dari nyobor atau balita ini bukunya bagus banget mudah-mudahan review buku-buku ini bermanfaat insyaallah nanti next minggu depan lagi aku review-review buku lagi yang ada yang apa koleksinya usna ya semoga bermanfaat dan yuk termeni anak-anak kita untuk gemar dalam membaca supaya anak-anak kita lebih senang membaca dan lebih senang akan ilmu tanpa gadget oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan komen di youtube nya husna azkia ya semoga gaya manfaat selamat chung tih 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 Terima kasih.